Taukah kalian tentang Nativisikai? Atau pernahkah ditanya anime genre Nativisikai kesukaan kalian apa? Video ini kami buat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi sebelum itu, ada yang perlu dikonfirmasi. Adakah genre anime Nativisikai? Dan betulkah genre anime Free Aireen dan Goblinser adalah Nativisikai? Mari kita bahas satu persatu. Pada awalnya, genre ini sangat viral pada bulan November tahun 2023 lalu. Saat ada seseorang yang memposting pertanyaan kepada para pembaca tentang anime-anime favorit mereka. Berikut penjelasannya. Isikai adalah bahasa Jepang. Yang artinya saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah dunia berbeda atau dunia lain. Jadi, Isikai adalah sebuah genre dari serial anime manga Tornoveringan. Dan bisa dipastikan bahwa dunia lain yang disebut dengan Isikai itu tidak pernah ada di kehidupan kita. Perlu dicatat, beberapa studio Hollywood pernah membuat film-film dengan tema seperti Isikai. Contohnya adalah The Wizard of Oz, Army of Darkness, Tron Legacy, Peter Pan, Alice in Wonderland, dan The Chronicle of Narnia. Hingga saat ini sudah banyak dirilis anime-anime dengan genre Isikai. Contohnya, Sword Art Online, Lock Horizon, dan Konosuba. Kalian bisa menonton anime-anime ini di Netflix atau di B-Station. Ketiga anime ini sangat populer, bahkan sudah memiliki sequel. Sedangkan anime dengan genre Isikai favorit kami adalah Tensei Sitara Slime Data Camp. Yang sering kami tonton di channel Muse. Itu tadi penjelasan tentang genre Isikai. Sedangkan maksud dari genre native Isikai adalah Isikai yang tidak ada cerita karakter utama datang dari dunia lain. Yang jadi pertanyaan, betulkah ada genre native Isikai? Jawabannya tidak ada. Karena genre anime Freiren dan anime Goblin Slayer adalah fantasi. Sebenarnya ada postingan yang membantah adanya genre native Isikai. Dan postingan bantah ini dibuat oleh orang lain yang juga ikut grup yang sama dengan orang yang membuat posting pertama. Yang sangat viral itu. Saking viralnya, banyak sekali orang-orang yang membuli atau menghujat. Dan karena saking viralnya, ada orang luar Indonesia yang membahasnya. Bahkan terdapat meme yang menyindir postingan ini. Dengan memakai screenshot dari trilogi film populer yang menjadi dasar cerita-cerita fantasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Bagaimana jika pertanyaan tersebut diubah dengan mengganti kalimat native Isikai menjadi fantasi? Dan yang menjadi acuan adalah anime Freiren. Sebenarnya, anime Full Metal Alchemist Brotherhood akan kami masukkan dalam daftar. Mengingat rating anime ini berada di bawah anime Freiren. Tetapi karena native Isikai mengacu pada genre fantasi medieval yang biasanya cerita soal sword and magic. Maka anime Full Metal Alchemist yang di dalam ceritanya terdapat penggunaan pistol dan sihir yang memakai setting dunia alternatif negara Jerman. Tidak kami masukkan ke dalam daftar. Berikut daftar anime fantasi favorit kami. Dan magi atau is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Dan magi season 2 Dan magi season 3 Dan magi season 4 Dan magi the movie Arrow of the Orion Dan magi on the side sword oratoria Magi the labyrinth of magic Magi the kingdom of magic Spice and wolf If it's for my daughter I'd even defeat a demon lord Lord Markman and Vanadis Hortensia Saga Wandering Witch The Journey of Elain Record of Grand Trash War Sleepy Princess in the Demon Castle Dan itulah daftar anime natif isekai Maaf koreksi Fantasi Berdasarkan pilihan kami Kami harap Anda tidak lagi salah dalam menyebut genre anime-anima tersebut Kami akhiri dahulu pembahasan kali ini Sampai jumpa ki positif Sampai jumpa Into The Journey of Elain